Terima kasih Oke kita sudah di dalam Sini kita sedang berada di dalam bagian aksesoris Oke MBTX Lovers, sekarang kita akan memasuki kawasan hall pameran motor Di dalam kita menemui stand motor dari Suzuki Pada E-MOS kali ini Suzuki menampilkan sejumlah motor terbarunya Pada stand Suzuki ini kita menjumpai satu unit Suzuki Bandit yang sudah dimodifikasi Ini terlihat dari bagian belakangnya yang terlihat sudah dibentuk ulang dengan memendekkan bagian jog Ini terlihat lebih kekar dengan model monoshock Sock breaker depan model upside down Perubahan juga terlihat pada footstep yang kini sudah menggunakan aftermarket Perubahan lain adalah pada bagian spion Kemudian bagian lampu dengan menggunakan daymaker serta visor yang sudah di custom Begitu pula pada bagian jog yang kini sudah dimodifikasi Menggunakan bahan MBTX dengan menggunakan kombinasi warna hitam dan grey Dijahit menggunakan benang berwarna putih hingga memberikan kesan kekar pada motor Suzuki Bandit ini Telah melewati boot Suzuki kita menemui brand motor Kawasaki Pada stand Kawasaki ini kita menjumpai sejumlah line up dari motor Kawasaki Salah satunya adalah D-Tracker Kemudian juga menjumpai seri KLX Kawasaki juga mendisplay Z900 Yang tak kalah menarik adalah displaynya yang digunakan frame model Hexagon Di bagian depan dari stand Kawasaki kita menjumpai stand dari Royal Enfield Di sini Royal Enfield juga memajang sejumlah motor andalannya Yang didisplay kali ini adalah Royal Enfield Classic 500 Memiliki 3 pilihan warna Selain dari seri KLX 500, Royal Enfield juga memajang KLX 350 dengan tampilan yang lebih modern Ini terlihat dari finishing eksterior dengan pilihan warna yang lebih modis Salah satu yang menarik adalah Royal Enfield Himalayan Yang beberapa waktu lalu baru juga diperkenalkan Ini penampilannya Salah satu dari brand roda 2 yang meramaikan E-MOS kali ini adalah pabrikan motor dari Taiwan, SYM SYM juga memajang big skutik andalannya Mulai dari GTS 250 Max SYM 400 Dan SYM Atilo 125 Terdapat pula skutik berukuran mini yang ditampilkan Berikut adalah SYM Sport GY150 yang memiliki warna Green Army dan Matte Black Satu yang menjadi andalan SYM adalah SYM Cruise Motor yang juga meramaikan E-MOS kali ini adalah Vespa Dengan desain yang lebih dinamis Vespa memajang sejumlah line up model andalannya Merek motor asal Perancis yang juga meramaikan E-MOS kali ini adalah Peugeot Motorcycles Pada stunnya Peugeot memajang motor andalannya Seperti Metropolis 400i Model lain yang ikut meramaikan stun Peugeot kali ini adalah Peugeot Jengo Selain itu Peugeot juga memajang model baru dari motor roda 2 nya Yaitu Peugeot Speed 5 Selanjutnya kita akan melihat stun dari IDEMITSU Pada stun IDEMITSU ini On display sejumlah motor yang publikannya gunakan oleh IDEMITSU Pada E-MOS kali ini juga menyediakan E-MOS Inspiration Corner Yang merisikan motor-motor yang telah dipodifikasi Dan dapat dijadikan inspirasi bagi penyuka otomotif roda 2 Sekarang kita sudah memasuki hall yang memajang motor Yamaha Pada stun Yamaha terdapat replika motor Yamaha M1 Seperti yang digunakan oleh Valentino Rossi Berikutnya adalah Yamaha Niken yang memiliki roda depan sebanyak 2 buah Selain itu stun Yamaha juga memajang motor-motor lainnya Yamaha juga memperkenalkan salah satu motor terbarunya Yaitu Yamaha Frigo Yamaha Frigo terdiri dari 2 tipe Frigo dan Frigo S Yang tersedia dalam ABS dan non ABS Selain itu juga terdapat stun Honda Yang memajang sejumlah motor andalannya Stunt Honda juga mendisplay sejumlah motor yang telah dimodifikasi Seperti Honda Vario 150cc Yang telah dirubah pada bagian suspensi Spion Hand grip Ubahan yang lain adalah pada bagian kaki-kaki dengan menggunakan velg ring berukuran 13 Serta roda 130x60 pada bagian depan Kenalpot dengan menggunakan merek dari Pro Speed Scooter Series Pada bagian joknya yang telah menggunakan bahan MBTEC Varian yang digunakan adalah varian MBTEC Camaro dan MBTEC Riders Cruiser berwarna hitam Riders Cruiser berwarna putih juga disematkan sebagai aksen pada bagian sandaran Motor Honda lain yang juga dimodifikasi adalah Honda PCX berwarna putih Modifikasi yang dilakukan adalah pada bagian windshield yang kini menjadi lebih tinggi Kemudian pada bagian kaki-kaki yang telah direpain uang Bagian suspensi yang kini sudah di chrome Modifikasi juga dilakukan pada bagian kenalpot yang juga menggunakan Pro Speed Scooter Series Modifikasi yang dilakukan pada bagian joks menggunakan model full-tooth menggunakan sandaran untuk pengemudi Modifikasi yang dilakukan pada bagian jok adalah mengganti bahan jok dengan bahan MBTEC Premium Carrera berwarna hitam Dengan kombinasi MBTEC Riders Cruiser berwarna grey Ubahan lain jadilah pada bagian sandaran yang menggunakan bahan MBTEC Riders Cruiser berwarna hitam Selanjutnya, ubahan yang bisa dijumpai pada stand Honda adalah Honda Vario 150 cc berwarna merah Bagian eksterior sudah direpain ulang merah metalik Serta kombinasi bahan serat karbon Membuat tampilan Vario ini semakin sporty Ubahan juga pada kaki-kaki Kemudian pada bagian roda yang telah mengganti rodanya dengan ban Metzeler berukuran 120 per 70 Bagian kaki-kaki yang juga dimodifikasi pada Honda Vario ini adalah shockbreaker yang menggunakan produk Ohlins Yang bisa di adjust sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya adalah bagian kenalpot yang menggunakan kenalpot dari Honda CBR 250 Selanjutnya adalah ubahan pada bagian jok yang kini menggunakan bahan MBTEC dari beberapa varian Yaitu varian MBTEC Camaro Big Dot berwarna hitam dan grey Bahan MBTEC Premium Carrera Serta MBTEC Riders Cruiser berwarna hitam Tampilan keseluruhan dari modifikasi pada Vario 150 ini tampil lebih sporty Produk lain yang juga didisplay pada E-MOS kali ini adalah produk KTM KTM juga mendisplay produk-produk andalannya Sampai jumpa di video selanjutnya